Menyelesaikan tanggung jawab kamu, yaitu membayar hutang. Ketika saya ingin membersihkan, lalu dianggap, oh, ini semuanya, ya kan, karena Erik Thohir. Nah, jadi saya bingung. Kecuali zamannya saya. Kecuali zamannya saya, gitu. Erik, Erik, kamu itu memang tidak cocok jadi menteri. Pola pikir kamu itu, kamu itu seperti staff. Staff kantor, kamu itu dari level staff. Bukan supervisor, bukan manager. Tadinya sebilang manager, kamu itu lebih rendah lagi. Pola pikir kamu itu sangat-sangat rendah. Masa seorang menteri ngepacut di media, ngomongnya, bukan di zaman saya, kejadian di zaman saya. Weh, kejadian 100 tahun pun, itu di bawah kementerian kamu. Kamu yang bertanggung jawab sekarang dengan seluruh masalah yang ada, itu tanggung jawab kamu untuk memberaskan. Kalau kamu bilang lagi bersih-bersih, ya itu memang tanggung jawab kamu. Tapi bukan sekadar bersih-bersih tugas kamu. Tugas kamu mencari solusi. Supaya rakyat-rakyat ini, bacanya vendor ya. Rumahnya tidak disita, perusahaannya tidak bangkrut, dan juga memang kamu wajib menyelesaikan tanggung jawab kamu, yaitu membayar hutang. Dan menurut gue, masih lebih mendingan staff khusus lu itu, yang berani menghadapi netizen, berani menghadapi orang, kamu mana berani? Kamu itu nggak bisa kerja, tapi bisa hanya ngebacot, tapi ngebacotnya nggak jelas. Tidak terarah, tidak ada bobot, internet level staff. Yolah, menteri macam apa? Ini siapa yang pilih ini menteri? Tidak terima kasih telah menonton!